yang kita butuhkan itu pertama sebuah obeng tujuannya itu nanti buat buka si tutupan aki nya ini kan terus siapin cutter atau kuncing kalau diperlukan nah selain itu kita juga harus menyiapkan kabel aki nya atau konektor aki biasanya konektor aki sama baut itu sudah terpasang langsung atau tersedia langsung di sepedanya nah kalau dia sudah siap semua tinggal kita buka aja tutup aja kan pakai obeng nah ini misalkan sudah dibuka ya pokoknya buka aja tutupannya pakai obeng terus kita akan kayak gini nih tampilannya ya kan disini ada warna biru sama warna merah selang-seling nah sesuai ikutin aja sesuai yang iniannya kalau hitam ke biru merah ke merah tapi posisinya itu dia harus nyebrang nyebrang dari satu aki ke satu yang lain kabel yang pertama dipasangnya disini kabel yang pertama dipasangnya disini merah ke merah merah itu dia kayak tanda positif itulah plus terus hitamnya ke biru atau ke mint tapi harus nyebrang gak boleh ke aki yang sama nah kabel atau konektor aki yang kedua dipasangnya disini masih sama ya merah ke merah dan hitam ke biru oke nah ingat ya dia tuh harus nyebrang dari aki ini kesini pokoknya dia gak boleh ketemu satu aki tuh kabel aki gak boleh dia harus nyebrang terus kalau yang ketiga disini terus pasang di sampingnya oke nah yang terakhir kabel aki yang nyambung ke body ya sama sih dia plus minus juga merah ke merah hitam ke biru hitam ke biru mas kabel peteras peteras Nah itu wajar ya kalau kayak gitu Pokoknya setiap masang pedal itu udah pasti ada pencer atau bunyi kayak gitu Jadi salah wajar Itu menandakan kalau api nya tuh di top nya Sudah beres, tinggal dinyalain Ini udah nyala